Pemirsa harga masker medis yang sebelumnya melambung tinggi kini berangsur normal. Penjual masker medis di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur pun kini sepi pembeli. Harga masker medis di Pasar Pramuka semakin turun. Padahal di awal penyebaran virus corona di Indonesia, harga masker medis sangatlah tinggi. Satu box biasa dicual seharga Rp25.000 bisa mencapai Rp200.000. Meski mahal, saat itu warga tetap saja memburu masker medis. Namun kini, sejak pemerintah menghancurkan penggunaan masker kain, masker medis pun semakin kurang diminati. Sehingga harga masker medis di Pasar Pramuka, Jakarta Timur terlelahan turun hingga kembali normal. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Sigit Aryo, Jaga Samsa, Anjus Waporkan. Dan kita langsung pantau kondisinya di Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Apakah benar sepi dari pengunjung? Sudah ada reporter AINUS, Nadia Raisa di sana. Ya Nadia, sejak pemerintah menghancurkan masker kain, berapa harga masker medis saat ini? Ya, Deta, untuk suasana di Pasar Pramuka tempat saya berada saat ini memang cenderung sepi dari pembeli. Padahal sebelumnya, seperti yang kita tahu, pada awal kemunculan dari virus corona atau COVID-19, pasar yang menjual alat-alat kesehatan ini sangat dibanjiri oleh pembeli yang berburu masker medis. Namun baru-baru ini, masker medis sudah tidak lagi menjadi hal yang langka dikarenakan memang masyarakat sudah beralih menggunakan masker kain sesuai dengan anjuran pemerintah. Oleh karena peminatnya yang semakin berkurang, masker medis pun juga harganya semakin menurun. Untuk saat ini di Pasar Pramuka, harga per boxnya, masker medis adalah berkisar dari Rp270.000 hingga Rp325.000 tergantung dari mereknya. Padahal sebelumnya, harga per boxnya mencapai lebih dari Rp350.000, bahkan harga lusinannya lebih dari Rp1.500.000. Menurunnya harga masker medis ini dikarenakan masyarakat sudah banyak yang menggunakan masker kain, dikarenakan harganya yang dianggap lebih murah, selain itu juga mudah didapatkan dan dapat digunakan berulang-ulang. Oleh karena itu, beberapa pedagang yang ada di Pasar Pramuka ini juga sudah mulai akhirnya menjual masker kain dan beberapa di antaranya malah tidak menjual masker medis sama sekali. Karena mereka juga mengeluhkan, dikarenakan sebelumnya pada saat awal-awal kemunculan virus Corona atau COVID-19, mereka mampu menjual berpuluh-puluh box masker medis perharinya, sedangkan untuk saat ini, seminggu hanya dapat menjual 1 hingga 2 box saja. Oleh karena itu, para pedagang di sini tidak berani menyetok masker medis dalam jumlah yang banyak. Ya, Deta. Baik, Nadia melaporkan langsung dari Pasar Pramuka, selalu bertugas kembali.